Ingin menyampaikan dua pesan penting dari Ketua Majik Syuruh PKS, Dr. Habib Salim Segaf Al-Jubri. Yaitu yang pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anis Rashid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anis Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024. Sehingga koalisi ini memenuhi Parlemen Presidensial Threshold 20%. Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anis Rashid Baswedan sebagai Bacapres 2024-2029 pada Rapat Badan Pekerja Majelis Syuruh PKS yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas DPP PKS pada tanggal 24 Februari 2023. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dengan dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis Syuruh PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air pada 3 Februari 2023. Informasi penting ini segera kami bawa ke tanah air pada kesempatan pertama. Oleh sebab itu kami tadi berangkat pada flight pertama dari Istanbul jam 2.40 take off atau waktu Indonesia jam 6.40. Alhamdulillah kami barusan baru tiba jam 18.30 di tanah air ini dengan lancar dan selamat. Kami ingin pesan-pesan penting ini segera diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga memberi kejelasan tentang sikap politik PKS dan tidak lagi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi ke mana arah dukungan PKS di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!